apakah kamu berhenti nah umat islam di medina waktu itu peminum minumnya kalau disana waktu itu bukan botolan tapi bergeribah-geribah geribah itu apa ya kulit apa kulit ontak itu dijadikan tempat minuman jadi kalau kita sini ini gentong gitu ya jadi minumnya disana waktu itu bukan berbotol-botol tapi bergentong-gentong bayangin mereka penjudi penjudi banyak tapi kenapa ketika dikatakan apakah kalian mau berhenti apa kata mereka na'am ya Rabbi intahayna 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 kami berhenti langsung berhenti itu khamer dibuang sampai selokan-selokan di medina itu penuh oleh khamer-khamer jadi begitu diminta fahal antum muntahun apa kalian mau berhenti langsung berhenti kita fahal antum muntahun gak berhenti-berhenti và muntahun 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 bismillah muntahun muntahun petua umum majelus selama indonesia beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI para pimpinan partai politik hormat islam yang hadir para tamu perundangan hadirin sekalian yang saya hormati Alhamdulillah malam ini kita bisa menghadiri acara Milad Majelis Selama Indonesia yang ke-49 sebagai orang yang pernah ikut berkiprah di Majelis Selama berpuluh-puluh tahun dari Anggota Komisi Fatwa menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa menjadi Ketua Komisi Fatwa menjadi Ketua yang membidangi Fatwa menjadi Wakil Ketua Umum sampai Ketua Umum dan sekarang jadi Ketua Dewan Pertimbangan saya merasa bersyukur dan merasa bangga dengan kiprah MUI selama ini di Indonesia tadi sudah banyak diceritakan oleh Ketua Umum MUI sesuai dengan misi visi MUI yaitu sebagai Khadimul Ummah pelayan umat wassadiqul hukumah dan mitra pemerintah ini merupakan khidtah MUI jadi MUI itu khidtahnya dua Khadimul Ummah sadiqul hukumah pelayan umat mitra pemerintah ini relnya dua ada dua relnya karena itu MUI itu tidak bisa dibelok-belok karena ada relnya relnya ini jadi saya sering memibaratkan MUI itu kayak kereta api gak bisa dibawa kemana-kemana karena ada relnya ya MUI itu gerbongnya banyak di belakang jadi tidak bisa dibawa kemana-mana ada khidtahnya karena itu kalau ingin melakukan langkah-langkah yang tidak pakai rel jangan ikut MUI ya karena MUI ada stasiunnya ada haltenya ya kalau tidak bisa naik saja jangan naik MUI tapi gunakanlah taksi saja dia bisa nyewa taksi mau kemana saya enaknya sendiri itu itu adalah bagian daripada prinsip yang ada di majisulama kebersamaan di dalam rangka membangun kehidupan umat dan bangsa dan negara seperti tadi katakan bahwa khadimul umat itu ini terutama khadimul umat menjadi penting bagi MUI karena apa karena umat ini bagian terbesar dari bangsa ini kalau umat ini baik berarti bangsa ini baik karena umat umat kita itu 79 atau 78 eh 87 atau 89 persen artinya umat ini harus terjaga dengan baik harus terbangun dengan baik karena itu prinsip keumatan MUI itu adalah himayatul umat wawiqayatul umat menjaga umat melindungi umat tadi sudah juga disebutkan yang dilindungi itu apa akidahnya anil i'tiqadatil fasidah akidah yang menyimpang wa anil afhamil munharifah dari faham yang menyimpang dari faham yang ekstrim tafriyiti ifrati maupun juga faham-faham yang tafriyiti yang yang liberal jadi fahamnya faham wasati modern ya ini ada yang ngajak ke sini ada yang ngajak ke kiri dan ke kanan ini yang harus dijaga anil akili wa syurbi ghairil halam dari makan minum yang tidak halal makanya ada proses sertifikasi wa anil ma'amala khair masyru'ah dan bermu'amala yang tidak sesuai syari'ah maka dikembangkan ekonomi syari'ah ini ini bagian daripada upaya himayatul umat dan tentu saja anil afkar wal af'al ala ghairi man hajin rabbanin dan juga menjaga umat supaya cara berpikir berperilaku bersikap bertindak jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip man haj yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala man hajin tashiri'ayin ini prinsip ini yang harus dilakukan itu nah yang keduanya itu taqwiyatul umat pemberdayaan supaya umat islam ini jangan menjadi bagian yang lemah yang do'afa ya maka harus diberdayakan ekonominya supaya bisa berpartisipasi berkontribusi dalam pembangunan nasional kita maka itu pembangunan ekonomi umat itu menjadi begitu penting supaya ketika bangsa ini tinggal landas nah umat ini jangan tertinggal di landasan ya jadi umatnya tertinggal karena apa? karena pemberdayaannya tidak dan juga bagaimana umat ini dipersatukan dan bagaimana kita mempersatukan bangsa yang majmuk ini padahal bagian terbesar umatnya itu tidak bersatu sebagai bagian terbesar umatnya bersatu dan menjadi unsur utama pembangunan nasional kita dalam rangka merukunkan seluruh bangsa dan negara itulah pembinaan umat ini menjadi begitu penting ya yang dilakukan oleh MUI nah sekarang dalam rangka ulang tahun ke-49 ini mari kita jadikan momentum untuk apakah langkah-langkah kita itu sudah tepat semuanya apakah tidak perlu dievaluasi ya kalau khidtahnya seperti itu khatwahnya saya nyebutnya khatwahnya langkah-langkahnya apakah langkahnya itu sudah tepat untuk mencapai visi misi MUI itu jadi visi misi MUI itu khidtah itu khidtah islahiyah namanya oleh karena itu khatwahnya juga harus khatwah islahiyah langkah-langkahnya itu karena khatwah islahiyah itu adalah khatwahnya nabawiyah khatwahnya para nabi nabi itu tugasnya seperti kata nabi Allah syu'ib alaihissalam in uridu illal islah tidak ada keinginan apa-apa kecuali untuk melakukan perbaikan-perbaikan jadi khatwahnya pun harus khatwah islahiyah apabila belum tepat maka kita harus melakukan evaluasi terus melakukan perbaikan terus melakukan saya menyebutnya tasheih wal khatwah ya memperbaiki langkahnya yang tidak cocok yang tidak tepat sesuai dengan visinya sesuai dengan khidtahnya maka khatwanya harus diperbaiki dan kalau langkah-langkah kita itu terlalu sedikit terlalu lemah terlalu lembek maka harus ditanshitul khatwah ditanshit digiatkan diperbanyak frekuensinya volumenya diperbesar mana yang kurang dan kalau langkah-langkah itu belum terkoordinasi dengan baik maka harus ditanshitul khatwah khatwanya harus ditanshit tanshit itu artinya dikoordinasikan itu saya kira jadi momentum ini harus melakukan evaluasi untuk melakukan tanshitul khatwah perbaikan langkah tanshitul khatwah meng biatkan khatwah dan tanshitul khatwah dan juga memperbaiki atau mengkoordinasikan langkah-langkah itu supaya terkoordinasi dengan baik ya MUI ini kan lembaga yang menjadi apa namanya itu payung yang menggerakkan umat ini supaya langkah-langkahnya itu dilakukan secara terkoordinasi atau di dalam MUI disebut dengan tanshitul harakah yaitu gerakan yang terorganisasi jangan gerakan sendiri-sendiri dari ormas-ormas itu yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya itu tashehun niyah ya memperbaiki niatnya karena di dalam masalah kita menyampaikan membangun islah dakwah itu niat menjadi penting menjadi penting syekh syekh nawawi al-bantani itu menceritakan ucapannya namanya syekh hamdun bin ahmad bin ammarah beliau itu ditanya ditanya oleh masyarakat mabalu mabalu kalamussalafi anfa'u min kalamina bagaimana omongannya orang dulu-dulu itu lebih bermanfaat dari omongan kita kalau dulu kok omongannya itu langsung memperoleh respon yang baik dari masyarakat tapi kita ini seperti tidak didengar syekh hamdun mengatakan li'annahum takallamu li'azzil islam wa najatid nufus warid al-rahman karena orang dulu itu pembicaraannya itu ditujukan untuk kemuliaan islam dan keselamatan masyarakat dan keredaan Allah itu tujuannya itu omongannya niatnya untuk itu li'azzil islam kemuliaan islam wanajatin nufus keselamatan semua orang warid al-rahman dan kerelaan Allah keredaan Allah wa nahnu natakallam sedangkan kita bicaranya itu li'azzil nafas untuk kemuliaan kita jiwa dirinya jadi dia cara itu untuk memuliakan dirinya untuk membesarkan dirinya wa talabid dunia dan untuk mencari dunia wa kabul lil khalqi dan untuk bagaimana diterima oleh makhluk bukan ridha rahman tapi kabul lil khalqi jadi ngomongannya itu hanya untuk membesarkan dirinya memuliakan dirinya kemudian juga untuk mencari dunia dan supaya omongannya diterima oleh karena itu kemudian kalamnya tidak berpengaruh kepada masyarakat maka itu selain kita di dalam rangka memperbaiki khatwahnya tasheikhul khatwah ngotansitul khatwah tetapi juga melakukan tasheikh supaya niat kita baik seperti bagaimana orang-orang dahulu omongannya pembicaraannya dakwahnya itu diterima oleh masyarakat dengan baik dengan ikhlas saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan oleh karena itu mari kita jadikan momentum ini untuk lebih besar kita memberikan kontribusi majlis ulama Indonesia sekali lagi MW sudah memberikan kontribusi banyak dalam mempersatukan umat menjaga kerukunan ya yang kita simpulkan dengan ukhuwa islami ukhuwa 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 wataniya bahkan juga ukhuwa insaniya jadi ukhuwa sesama islam ukhuwa sesama bangsa dan ukhuwa sesama manusia itu bagian yang selama ini dilakukan oleh majlis ulama Indonesia kemudian juga memberdayakan umat kemudian juga mengambil peran-peran di dalam rangka ikut sebagai sadiqul hukumah mitra pemerintah baik di dalam pemberantasan narkoba dalam pemberantasan judi ya tetapi kita memang belum bisa menghilangkan perjudian ini karena itu perlu ada rangka-langka yang tegas Alhamdulillah bahwa sesuai dengan sidang kabinet bahwa untuk memberantas judi online ini dibentuklah satgas ya satgas pemberantasan judi online dan kelihatan sudah mulai ada gerakan-gerakannya tetapi kita tidak boleh berhenti sampai judi online tapi sampai kepada hilangnya perjudian di Indonesia tadi disebut ayatnya ayat itu seterusnya itu ada apakah kamu berhenti nah umat islam di medina waktu itu peminum minumnya kalau disana waktu itu bukan botolan tapi bergeribah geribah geribah itu apa ya kulit apa kulit ontak itu dijadikan tempat minuman jadi kalau kita sini ini gentong gitu ya jadi minumnya disana waktu itu bukan berbotol-botol tapi bergentong-gentong bayangin teman mereka penjudi penjudi banyak tapi kenapa ketika dikatakan apakah kalian mau berhenti apa kata mereka na'am ya Rabbi intahayna 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 kami berhenti langsung berhenti itu khamer dibuang sampai selokan-selokan di Madinah itu penuh oleh khamer-khamer jadi begitu diminta fahal antum mentahun apa kalian mau berhenti langsung berhenti kita fahal antum mentahun gak berhenti berhenti bahkan sudah di satgas juga masih belum berhenti juga nah ini berarti harus ada kenapa karena ketika dipanggil itu tidak menyahut ya kan karena ada sifat basyariahnya yang buruk maka perlu ada edukasi yang secara terus menerus makanya ibnu ata'illah mengatakan itu supaya kita itu apa namanya apa itu keluarlah dari kemanusiaanmu yang tunakidu'abudiyataka yang apa namanya yang bertentangan dengan pengabdian kita jadi ada basyariah sifat manusia yang jelek yang di dalam manusia itu kalau itu tidak hilang itu tidak bisa menerima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala lita kuna mujiban ya supaya dia itu bisa menerima kepada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu jadi berarti memang kita harus kerja keras di Anwar ini Tua Majul Sulama dakwah kita itu sampai ketika dibilang fahal antum muntahun jawabnya na'am al-ana intahayna 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 kami berhenti kami berhenti kami berhenti ketika itu belum judi belum intahayna ketika minuman belum intahayna itu artinya kita belum mampu membangun masyarakat yang mujiban lidakwati Allah yaitu menerima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala jadi masih harus kerja keras ya sehingga kita tetapi seperti tadi katakan Ketua Majulama kita harus MUI bersama dengan para penegak hukum terus bersama-sama membangun masyarakat Indonesia supaya menjadi masyarakat yang baik masyarakat yang patuh terhadap aturan dan pada tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala aku lukau lihadza wa astaghfirullah dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh